Siapa punya anak laki-laki? Pantang nasihati anak laki-laki dikala dia lapar. Ibu kalau mau nasihati anak laki paling gampang ajak makan, pertengahan makan ibu nasihati. Dan tidak di depan orang lain. Itu laki-laki. Bahkan mengerjakan PR pun anak laki, tinggal satu nomor, tiba-tiba dia bilang, bunda aku lapar. Lebih baik kasih makan dulu bu. Karena perempuan ibu-ibu ini gak bisa ngerasain laparnya laki-laki. Karena pusat makan kita kecil. Makanya kita ngeyel. Satu lagi nak, satu lagi nomor, satu lagi, satu lagi ya. Baru nanti satu lagi, baru kita makan ya. Anak laki-laki kalau bilang aku lapar, itu berarti sudah setengah jam laparnya bu. Makanya kadang dia ngamuk. Mending makan. Ayo kita makan ya. Nanti habis makan, selesaiknya, itu dengan ngeseneng dia. Yeay! Sehingga besok-besok pada saat mengerjakan PR, dia tidak trauma lagi. Karena anak laki-laki pas ngerjain PR dan dia lapar, dia trauma. Ibunya gak mau kasih makan, harus ngerjain PR. Makanya dia males banget. Ngamuk lagi anak laki-laki. Ya, bisa sampai sini ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah.